Setelah Siyoyan memulihkan kondisi tubuhnya di ruangan keluarga Ye pasca pertarungan besar dan juga dia mendapatkan gulungan teknik terakhir dari keterampilan segel dewa, serta asal usul kunci Giyo Kaisar Kuno Tausi dari Sun'ar, Siyoyan kemudian memutuskan untuk memurnikan titik racun iblis untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyerap energi murni di dalamnya. Siyoyan duduk dan kedua tangannya membentuk segel. Api surgawi hijau giyok berubah menjadi badai dan berkumpul di sekitar titik racun iblis. Di bawah suhu tinggi ini, titik racun iblis mulai dimurnikan. Setelah titik racun iblis dimurnikan, gelombang dauchi murni yang tersembunyi di dalam melonjak keluar dan mengalir melalui pembuluh darah. Menyebabkan tubuh Siyoyan yang awalnya kehabisan dauchi terisi dengan cepat, auranya perlahan pulih ke puncaknya. Setelah tiga hari pemurnian dan penyerapan, level Siyoyan akhirnya berhasil menerobos dari dozong bintang 2 ke dozong bintang 3. Sayangnya titik racun iblis yang tersisa tidak memungkinkan Siyoyan menerobos dozong bintang 4, tapi Siyoyan menolak menyerah. Untuk terus meningkatkan kekuatannya, Siyoyan mengeluarkan berbagai macam bahan obat yang mengandung afinitas api. Siyoyan melepaskan api surgawinya untuk membukus bahan-bahan obat itu dan dimurnikan. Namun Siyoyan tidak mempunyai waktu untuk membentuknya menjadi pil obat. Jadi dia langsung menyerap energi pil obat ke dalam tubuhnya. Lalu energi itu diubah menjadi dauchi murni sebelum diedarkan melalui pembulu darah. Semakin banyak dauchi berkumpul di dalam pembulu darah, tubuh Siyoyan memancarkan sinar cahaya merah seperti akan meledak. Di bawah tekanan ini, Siyoyan menahan rasa sakit dan ancaman ledakan tubuh dan terus menyerap energi. Hingga akhirnya berhasil dipromosikan menjadi dozong bintang 4 di saat-saat terakhir. Di tempat lain, Sun Er dan Dr. Peri Kecil main catur di halaman luas keluarga Ye yang dipenuhi bunga indah. Sun Er berkata sembari tersenyum. Kakak Dr. Peri Kecil, aku mendengar kakak Siyoyan menyebutmu di Akademi Dalam. Dia berkata bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Dr. Peri Kecil berhenti sejenak saat mengambil bidak catur saat dia menjawab. Dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum dan bertanya. Hanya seorang teman. Mata Dr. Peri Kecil menatap Sun Er. Sebagai seorang wanita yang peka, bagaimana dia tidak bisa menyadari bahwa Sun Er sedang menginterogasi dirinya. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Sun Er berkata, aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk menjaga kakak Siyoyan di masa depan. Dr. Peri Kecil dengan tegas mengatakan, kalau itu tidak perlu dikatakan. Selama dia masih hidup, Dr. Peri Kecil akan selalu melindunginya. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan jawaban Dr. Peri Kecil dan berdiri. Tiba-tiba, ekspresi Sun Er menjadi dingin saat dia menoleh ke atas langit karena merasakan sesuatu. Dr. Peri Kecil juga menoleh dan bertanya. Apakah ini lembah sungai S atau Aula Jiwa? Tidak, mereka adalah orang-orang dari Klan Gu. Sun Er menjawab. Di saat itu juga, dua elit Daozun Yuanglao dan Linlao muncul dan mengatakan kalau ini adalah pasukan tenderan hitam yang menerima perintah dari Klan Gu. Mendengar ini, ekspresi Sun Er sangat tidak senang atas kedatangan mereka. Dia muncul di hadapan lingkuan dan bertanya, kenapa kesini? Lingkuan tersenyum berkata, para sesepu khawatir nona muda akan terluka di luar. Jadi mereka memerintahkanku untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tetapi dia tidak menemukan sosok sioyan. Linlao berkata, kami berdua melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang kamu seorang bocah dozong bintang lima yang baru saja menyelesaikan pembatis di altar di, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda. Di bawah perkataan ini, lingkuan mengatakan jika dirinya atas perintah dari sesepu. Linlao langsung terdiam mendengar ini. Dan lingkuan berkata pada Sun Er jika para tetua sangat khawatir. Terlebih lagi, Sun Er telah bertukar pukulan dengan aula jiwa. Ini bisa menyebabkan kekacauan di kelanggu, jika aula jiwa mengetahui identitas Sun Er. Memikirkan hal ini, Sun Er dapat mengetahui resikonya, jadi dia mengatakan akan kembali setelah dua hari kemudian. Lingkuan mengerutkan keningnya saat mendengarnya. Setelah itu, matanya menoleh ke suatu kamar. Espresi dingin melintas saat dia tersenyum berkata, Dikabarkan bahwa tuan muda dari klan Shio juga ada di sini. Aku ingin tahu di mana dia. Ini sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini. Espresi Sun Er dan dokter peri kecil menjadi datar ketika mereka mendengar ejekan lingkuan. Tiba-tiba jendela kamar terbuka dan Shio Yan melesat keluar dan muncul di samping Sun Er. Shio Yan berkata, Ternyata komandan lingkuan, Maafkan aku karena tidak kesini untuk bertemu denganmu. Namun, komandan lingkuan baru mencapai level Dozong Bintang 5. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, Ini benar-benar membuat Shio Yan terkejut. Ekspresi lingkuan menjadi gelap saat melihat Shio Yan menghinanya. Namun, ekspresi lingkuan segera tidak menyangka saat melihat aura kekuatan Shio Yan terpancar berada di level Dozong Bintang 4. Lingkuan masih ingat saat dia melihat Shio Yan di Akademi Dalam. Shio Yan hanya memiliki kekuatan doling. Melihat ekspresi lingkuan suram, Shio Yan tersenyum dingin. Lingkuan dengan ekspresi gelap sembari tertawa berkata, Tidak disangka, Klien Shio Yan telah menurun sedemikian rupa mampu menghasilkan seorang elit Dozong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Komandan lingkuan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Saat itu, aku hanya seorang doling saat kita bertemu. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menemukan siapa yang lebih kuat dan yang lemah. Shio Yan sedikit tersenyum saat menjawab. Yang membuat ekspresi lingkuan menjadi semakin gelap dan niat membunuh terpancar. Shio Yan kemudian mengalihkan pandangannya dan bertanya, Sun Er, apakah kamu akan pergi? Sun Er melangkah ke depan Shio Yan dan berkata, Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama kali ini. Jika tidak, aku akan membawa masalah pada kakak Shio Yan. Setelah kamu menyelesaikan masalahnya, Kamu harus memiliki kemampuan untuk datang ke Kelanggu. Sun Er akan menunggumu. Mata Shio Yan terfokus pada gadis di depannya dan tidak memperdulikan orang lain. Dia segera meraih pinggang Sun Er dan berbisik untuk menunggunya. Mata lingkuan segera melotot dengan geram berteriak keras pada Shio Yan untuk melepaskan Sun Er. Bagaimanapun dia sangat mencintai Sun Er, Tapi dia selalu mendapatkan tatapan dingin darinya. Mendengar teriakannya, Espresi Yuwa Lautajam memperingatkan lingkuan agar mengingat statusnya dan jangan bersikap lancang. Wajah lingkuan bergetar saat ditegur dan kemarahan di matanya beransur-ansur menghilang. Namun matanya gelap saat melihat Shio Yan dan berkata, Nona muda, tolong pergi dulu. Lingkuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh para sesepu. Ekspresi Sun Er menjadi semakin tidak senang berkata, Aku katakan sekarang, segera tinggalkan tempat ini. Lingkuan menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Namun Sayu Wa Laut dan Lin Lao melangkah maju dan memberikan tekanan pada lingkuan hingga dia membungkuk. Lalu akan bergerak menangkap lingkuan atas perintah Sun Er. Lingkuan segera mengeluarkan tokeng giyok merah, menyebabkan Lin Lao dan Yu Wa Laut berhenti dan mundur melihat tokeng giyok gu. Tangan lingkuan dengan kuat memegang tokeng giyok berwarna merah darah. Matanya sangat gelap saat dia menatap Shio Yan. Dia mengatakan para sesepu telah memberinya perintah serius. Jika bertemu dengan anggota Kelinsyo selama perjalanan, lingkuan akan membawanya ke kelanggu. Jika menolak, aku memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Shio Yan, kamu harus dengan patuh pergi bersamaku. Kemudian lingkuan berkata pada Shio Yan, Apakah kamu akan mengikutiku atau harus aku paksa? Apa menurutmu ini masih seperti dulu? Ucap Shio Yan sembari tersenyum saat menyadari bahwa lingkuan hanya mencari alasan untuk menyerangnya. Niat membunuh semakin kuat terpancar dari tubuh lingkuan saat dia melihat senyum di wajah Shio Yan. Lingkuan melangkah maju dengan aura kekuatan melonjak dari tubuhnya. Dia mengatakan kalau Shio Yan hanyalah semut. Sun Er berkata di samping Shio Yan, jika lingkuan melangkah lagi, dia akan mati. Lingkuan berkata dipenuhi penghinaan. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu kamu mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini kamu mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan kamu akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bahwa sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, bukan? Mendengar penghinaan ini, ekspresi Shio Yan menjadi gelap dan dingin karena dia tidak mempunyai kualifikasi untuk menghina leluhurnya. Shio Yan melangkah maju dan mengatakan apakah mau maju sendirian atau bersama pasukannya. Lingkuan berkata, Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku sendiri cukup untuk menghadapimu. Tiba-tiba kilatan petir muncul di tangannya dan berubah menjadi tombak hitam yang segera diarahkan ke Shio Yan. Hari ini izinkan aku melihat kualifikasi sampah dari klien Shio ini. Lingkuan melesat dengan menghunuskan tombak hitam yang seperti naga petir ke arah Shio Yan. Shio Yan tersenyum melihat ini. Dia melesat dengan tinju kosong dan akhirnya bertabrakan dengan tombak lingkuan. Sehingga terjadi ledakan energi dan lingkuan terpukul mundur. Kemudian lingkuan bergerak seperti kilat dan mengayunkan tombak hitamnya dan mengeluarkan jurus tarian ular petir. Segera beberapa ular petir menyerang ke setiap titik fatal di tubuh Shio Yan. Namun dengan gerakan 3000 petir, setiap serangan itu dengan mudah dihindari oleh Shio Yan. Mata lingkuan menjadi dingin ketika semua serangannya dihindari. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak tombak, menyebabkan tombak petir melesat seperti anak panah gilat. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk celah ruang sepanjang jalan. Namun tangan api keluar tepas saat tombak menyerang dada Shio Yan dan menghentikan tombak itu. Shio Yan mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah dan berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketidakadaan saat nyala api melonjak. Shio Yan tersenyum dingin berkata, teknik tombak yang menawan sama sekali tidak berguna. Lingkuan bergegas kembali dan segera kedua tangannya membetul segel. Shio Yan mengetahui bahwa dia ingin melepaskan keterampilan segel dewa. Menghadapi situasi ini, Shio Yan berkata, tiga perubahan api langit misterius perubahan pertama. Tiba-tiba aura kekuatan Shio Yan melonjak ke bintang lima seperti lingkuan. Tubuh Shio Yan bergerak dengan kecepatan tinggi saat ruang pecah di bawah kakinya. Di waktu yang sama, keterampilan segel gunung telah siap. Tapi tiba-tiba ekspresi lingkuan sangat terkejut ketika Shio Yan muncul di depannya. Dengan melancarkan tinju yang kuat. Shio Yan berkata, mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka segel gunung terbuka. Pukulan kuas Shio Yan dengan kejam menabrak tangan lingkuan yang merupakan titik kelemahan keterampilan segel dewa. Di saat itu juga, api surgawi melonjak dari tinju Shio Yan untuk menghancurkan teknik lingkuan ini. Sementara lingkuan berjuang menahan pukulan ini dengan kekuatan spiritualnya, satu lengannya berjuang membentuk segel lain. Namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, sebuah tangan api muncul dan dengan kuat meraih tangannya. Shio Yan berkata, teknik tombakmu luar biasa. Segel terbentuk terlalu lambat dan daujimu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Sungguh mengecewakan. Aku akan memberimu evaluasi satu kata. Lemah, ekspresi lingkuan sangat pucat, dan akhirnya pukulan Shio Yan menghancurkan avatar lingkaran teknik segel gunung terbuka. Bahkan tinjunya itu mendarat di wajahnya, dan lingkuan dipukuli oleh Shio Yan hingga dia muntah darah di tempat, menyebabkan banyak orang terkejut melihat kekuatan Shio Yan. Bagaimanapun, pengalaman bertarung Shio Yan sangat kaya, dan telah mengalami pertarungan hidup dan mati. Sementara lingkuan hanya mengalami sedikit pertarungan, dan belum mengalami pertempuran hidup dan mati. Terlebih lagi, peningkatan kekuatannya hanya berdasarkan pil dan dukungan altar pembatisan. Namun kemudian, lingkuan yang terluka parah menjadi sangat marah atas penghinan ini, dan dia segera melesat menyerang ke arah Shio Yan. Melihat ini, Shio Yan segera menghindar dan meninju dada lingkuan. Namun, saat tinju akan mengenai dadanya, sebuah perisai petir terbentuk dan memblokir pukulan Shio Yan. Wajah lingkuan menjadi sangat ganas saat ini, dan matanya itu berwarna darah, terlihat sangat menakutkan. Ekspresi Shio Yan langsung waspada dan mundur beberapa meter. Kemudian, lingkuan menggunakan metode rahasia mutilasi diri kuno untuk mengubah darahnya dan meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya langsung meledak hingga dozong bintang enam puncak. Setelah itu, lingkuan bergerak bagaikan kilat muncul di belakang Shio Yan, dan tiba-tiba tombak hitam melesat ke arah kepalanya. Shio Yan dengan cepat menghindarinya dan langsung melesatkan tendangan kuat ke arah lingkuan. Di saat itu juga, sebuah perisai memblokirnya. Tapi akhirnya, hancur dan lingkuan dipaksa mundur beberapa langkah. Ekspresi lingkuan menjadi sangat ganas dan segera membetul segel. Aura kekuatan melonjak dari tubuhnya. Dia dengan kuat menendang tombaknya. Segera tombak panjang petir seperti naga perak dengan kekuatan ganas menembak ke arah Shio Yan. Namun, serangan ini dengan mudah dihindari oleh Shio Yan dengan memanfaatkan avatar-nya. Dan Shio Yan segera membentuk segel untuk melepaskan segel pembalik lautan. Namun, di saat teknik hampir selesai terbentuk, segera telapak tangan lingkuan bagaikan kilat menghancurkan titik kelemahan keterampilan ini, menyebabkan Shio Yan terkejut. Telapak tangan lingkuan juga terus melesat menyerang kepala Shio Yan. Shio Yan dengan cepat menghindar ke samping. Di saat itu juga, tangan Shio Yan meraih tangan lingkuan dan menghancurkan pergelangan tangannya. Setelah itu, tinju Shio Yan diselimuti api surgawi menghantang wajah lingkuan. Sebelum teriakan lingkuan yang menyedihkan dapat dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya yang patah, tinju Shio Yan sekali lagi melesat. Espresi lingkuan ketakutan dan segera membentuk perisai douchi petir dan berhasil memblokirnya. Namun, tiba-tiba ekspresi lingkuan menjadi tegang. Saat melihat banyak bayangan tinju yang ganas melesat ke arahnya dan menghancurkan perisai petir, tinju Shio Yan berubah dan dengan kejam menghantam wajah lingkuan dengan matanya yang terkejut. Ini juga menyebabkan lingkuan mengeluarkan seteguk darah dan beberapa gigi copot. Tubuhnya juga dengan keras menghantam dinding bangunan hingga hancur. Shio Yan mendarat dan dengan kekuatan hisap, dia mengambil tubuh lingkuan ke dalam cengkraman tangannya. Shio Yan berkata, Komandan lingkuan, apakah sampah dari klin Shio ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu? Lingkuan berjuang sejenak dan ekspresinya berubah dipenuhi teror saat melihat wajah Shio Yan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.